Ini saya ngomong agak gak onsen nih Beneran sih ada yang perhatiin Nah jadi tuh Diperhatiin ya lama-lama hilang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gak bosen-bosen Saya mendengarkan permintaan dari subscriber saya Dan temen-temen semua Mungkin saya gak bosen-bosen ya Kalau perjalanan saya mengenal hal-hal seperti itu Yang saya bilang satu rim juga gak akan habis Nah saya bikin bagian ketiga ini Menurut saya yang bener-bener bikin saya deg-degan Deg-degannya kaget sebetulnya sih Nah jadi pertama itu ceritanya Nah pokoknya jangan lupa like dan subscribe video saya Tombol disitu yang warna merah Coba dipencet biar jadi hitam Saya ucapkan terima kasih banyak ya Nah ini pengalaman saya itu Saya kan ceritanya itu Apa namanya sih Jadi saya cerita itu Saya main ke kuburan di Pondok Kelapa Jakarta Timur Nah disitu saya sama temen saya kan hunting ceritanya Hunting berdua doang sih Jadi ceritanya mampir Dari rumah temen saya di Jakarta Pusat Jadi saya lewat situ Saya mampir Temen saya penasaran kan mampir Kita keliling-keliling Nah kebetulan juga disitu ada beberapa Orang yang saya kenal Yang dikebumikan disitu Tapi saya gak sempat nemu Karena saya lupa Dikebumikannya di daerah Posisi mana saya lupa Nah pada saat itu Saya keliling-keliling Nah disitu ada tank Kendi Kendi Minum Yang dari tanah liat Coba saya mainin Saya mainin Saya cuma pegang doang sih Yang gak mainin yang pilihan perempak Saya pegang Oh bentuknya kayak gini Ada airnya Tapi saya gak minum Nah temen saya Dia iseng-iseng Keliling-keliling Keliling-keliling Nah Udah tuh gak nemuin apa-apa Jadi tuh Selesai dari tempat itu Saya pulang sama temen saya Saya antarin dulu ke rumahnya Saya pulang Malam saya tidur Jam 12 Jam 1 Saya udah Ngerasa lelah Saya tidur Tapi kok saya Tiba-tiba ngerasa Ada bau gitu loh Bau yang Aneh Baunya gak enak Sampai saya Keluar Kamar saya tegur Wah De Lu berak Lu sirang Ngerasa 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 Udah Gue putusin Tidur lagi tuh Nah Ketika mau tidur tuh Gue gelisah Gelisah Gue Nantuk Nantuk Badan capek Gue gak mau tidur Akhirnya gue Main hp Main hp Tidurnya miring tuh gue Tidur miring Sempat tuh udah Loh ketika tiduran Tiba-tiba kok Ada Ada Kayak Guling Di belakang gue Duh Apa ini Gue bilang Gue gini Kok rasanya gak Ada yang Giganjel Gue tengok Waduh Gue gak peres lagi Duk-duk Duk-duk Gue mau bangun Mau pindah juga Gimana Ya kan Gue diem Bener tuh Pas gue tengok Si permen Ternyata Permen Gue tengok Gue dimini Hilang 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 Nah Tapi Gue bingung Tuh Mana Ya Takut Dia kan gue Apa Belum cuci muka Belum cuci tangan Dari makan Akhirnya gue cuci muka Lagi Ambil Udu lah Tiba-tiba Kan kasur gue itu Kolongnya Kolongnya itu Makasar gak terlalu tinggi ya Tiba-tiba gue ya Tidur-tiduran Ya kan Jatuh ke bawah Jatuh ke bawah Gue cari HP gue ya kan Gue tengok Kolong kasur Nah Lo bisa bayangin kan Tiba-tiba gue balik badan Apasan Aduh Gue bilang Aduh Ya Allah Apa ini Gue diem Gue berdiri Itu jelas banget Mukanya Kayak hancur Gitu ya Kusam Serem banget Pokoknya gue Akhirnya gue bangun Gue pindah lah Gue pindah Ke depan TV Keluar kamar Keluar kamar Gue diem Udah Senjata gue lagi Gue pakai Gue pakai Adsen Tapi sebelum itu Gue berdoa Dan ngomong Secara batin ya Kalau Saya salah Tolonglah Jangan ganggu saya Saya minta maaf Kalau ada saya kilaf Sudah itu saya tiduran Pas Kelirir Kelirir Jam Setengah Tiga An Saya balik lagi ke kamar Nah Yang tadinya bau Tiba-tiba wangi Wangi Tapi Pada saat itu Saya gak lihat Apa-apa lagi Nah itu pengalaman saya Aduh Bener-bener Saya gak Saya gak mungkin Setting-settingan Atau apapun Saya tapi Benci banget Bener-bener bahas-bahas Kayak gini Ada aja yang usil-usil Gatau ya Kalau video sebelumnya sih Memang Kedengeran Pas saya Edit itu Ada suara Sebenernya gak suara sih Saya gak tau Di luar sana Iseng kayaknya Saya Ini kan cerita Gak ngomongin mereka Tapi karena mereka itu Juga Kalau diomongin Memang betul sih Kadang suka dateng Saya jadi gak Konsen sebetulnya Nah kita lanjut lagi Saya Lanjutlah Entah ada apa ya Gak tau lah Jadi Yang Serem versi saya lagi Itu Lebaran itu kan Biasa tradisilah Pulang kampung Jadi saya Mampir Jadi saya punya Tetangga Itu rumahnya Di Kebumen Jadi ketika saya Lebaran itu Mudik lah Mudik Sama keluarga saya Disuruh mampir Mampir Tapi saya gak boleh Dibolehin pulang Sama keluarga saya Udah Nginap aja Besok aja Jalannya Kita istirahat dulu Nah Jadi Saya dikasih kamar tuh Namanya Nuansa Perdesaannya Rumahnya masih Gak ada pagar Tanahnya luas Gitu Ada sumur Mandi pun Masih disumur Jadi saya dikasih kamar Di bagian belakang Dari utama tuh Kayak mobil Masuk dulu Agar ke dalam Nah Saya dikasih kamar Disitu Sama keluarga saya Tidur disitu Pas malam tiba Sebenarnya Gimana ya Kalau ingat ya Agak Deg-degan juga Malam tiba itu Ketika malam Yang lain udah pada tidur Kali capek Kali di jalan Saya gak bisa tidur Jam satuan Saya liat Jam satuan Kok ada suara Aneh Gitu ya Apa Ini ada suara Kayak orang nafas Tapi kayak Bengek Gitu Apa Ini ya Tapi Gak kencang Halus Suara Bengek Gitu Nah Saya diimu Tiba-tiba Ada orang Namanya Rumah Di pedesaan Itu gak ada Plafon ya Jadi langsung Tembok Langsung Atap Gitu Langsung Ke genteng Saya liat Ada yang duduk Jadi sosoknya Itu Kayak Gak ser Gimana ya Pucet doang Pucet Pakainya putih Duduk aja Nangkring gitu Apa Itu ya Ngiatin saya Saya serem banget Ngiatin Duduk Akhirnya Saya Apa namanya Ya berdoa Yang mengglock Kalau saya Semoga Hilang dari Gambuan itu Ini saya ngomong Agak gak Onsen nih Beneran sih Ada yang Perhatiin Nah Jadi tuh Diperhatiin Ya lama-lama Hilang sih Tapi Pas saya Tiduran Di Tiker ya Tiker Hitam Tapi Jalan gini Gini Waduh Apalagi itu VM Duh Saya gak bisa tidur Akhirnya saya paksain Dengerin musik Dan saya mere-meremin Akhirnya saya tidur Nah besoknya itu Saya gak nyangka Saya Diceritain Jadi ceritanya Bukan saat saya pulang dari situ Diceritain Tapi ketika Kita sudah ada Suasana Selesai Lebaran Kita pulang lagi Nah disitu cerita Baru Ngalamin apa Di sana Loh Kenapa Ya ada sih Yang saya lihat Soalnya disitu Bukas puluh iri Hmm Saya bilang Pantes Pantes gak ngomong Kalau ngomong Ya Keluarga saya juga Gak ada Kedurus itu Aduh Ada-ada aja Nah Kalau Cerita terakhir Dari saya Itu pengalaman Saudara saya Namanya Lilis Ya Uwa Namanya dipanggil Uwa Lilis Jadi dia beli Rumah itu Rumah yang tua Sebetulnya sih Rumah tua lah Rumah kuno Jadi itu Umur saya Sekitar Dua limaan ya Nah di rumah tua itu Kita Namanya keluarga besar Itu diundang Diundang Buat acara pengajian Syukuran Nah pada saat Acara mulai Tapi saya ketiduran Di mobil Posisi waktu itu Saya bangun Acara dimulai Saya masuk Itu ketika Kita lagi baca Ya Sinan Bareng-bareng Itu lampu rumah Kedip-kedip Kedip-kedip Pada lirik-lirik Kiri-kiri kanan Kiri-kanan Apa ini Tapi mungkin Namanya ini Udah Ngaji lagi Tiba-tiba Mati lampu Lampu Kalau memang Iseng Atau listrik Rusak Atau lampu rusak Saya pikir Saya rasa Gak mungkin Lampu kedap-kedip Terus mati Mati Nyala Nah Terus Ngaji 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 Beberapa Lihat Termasuk saya Ada yang Merah Ambul terpanjang Terbang Nguterin Orang-orang Ngaji Kayak Serasa Kayak Gak suka Serem Wah Yang Lihat Pada Dia Mungkin Karena Takut Ngerusak Suasana Lagi Pengajian Tapi Yang motor-motor Saya dengar Teriak Kayak Gak suka Ya Mungkin Kepanasan Kayak Kayak Terusik Ketika Pulang Mobil itu Susah Nyala Posisi Mobil Masih Baru Masih Bagus Susah Pada Bingung Saya Sharing Amat Ditanya Gitu Ya Ada apa Ini Kok gak Bisa Nyala Kebetulan Om saya Juga Yang Bisa Itu Lagi Masih Di dalam Akhirnya Dipanggil Sama-sama Aku sama Dia Ngeliat Ada yang Duduk Di kap Mobil Yang merah Itu Kayak Merasa Marah Gitu Akhirnya Sama Om saya Dibungkus Terus lah Dia Dalam Botol Akhirnya Dari situ Nyala lagi Mobilnya Buat saya Itu Seremnya Itu Ya Karena Terbang Di atas Muter-muter Terus Pas duduknya Itu Di mobil Itu Sambil Nengok Orang Ngerasa Kayak muka Sewot Wah Buat saya Itu luar biasa Kalau Dia ditengok Kita saling Tata-tata Itu PR Banget rasanya Bikin Aduh Pokoknya Saya gak Ngebayangin lah Nah mungkin Dari cerita saya Untuk Kisah horror Maaf nih Kalau ngomong Agak terbata-bata Saya gak Konsen Tiba-tiba Ada yang Iseng lah Jujur Ini Saya cerita Tengah malam lagi Dan Teman-teman semua Udah pada tidur Saya sendiri Saya ucapkan Terima kasih banyak Jangan lupa like Dan subscribe video saya Pokoknya Simak terus Part-part selanjutnya Yang akan saya upload Pokoknya Saya upload itu Malam Sekitar jam 8 Dan setengah 9 Saya ucapkan Terima kasih banyak Selalu Support video saya Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak